Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mantabihum biasa ila yawmidin amma ba'ad. Kita lanjut lagi pelajaran Al-Fiyah bin Malik Tawdih wa Bayan, karya Syekh Sa'id bin Abdil Hadi, al-Yafi'i Hafidhullah Ta'ala. Kita masih di pembahasan Al-Adad terkait dengan bilangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mantabihum biasa ila yawmidin amma ba'ad. Kuala al-Nazim rahimahullah wa mayyizil ishirina lil-tisina biwahilin kal-arba'ina hinan. Baik, kata beliau di bayit berikutnya, 736 335 Wa mayyizil ishirina lil-tisina biwahilin kal-arba'ina hinan. Ini mudah sekali kalau ini. Ya, dan mayyiz, samyiz untuk ishirin hingga tis'in, litis'in, ila maksudnya ya. 20 sampai 90 adalah dengan wahid, mufrat, ya. Seperti contoh arba'ina hinan. Berarti kalau antum hitung, 20 sampai 90, ya, 99 ya. Maka dia mufrat, ya, mansum. Maka dia mufrat, mansum. Kalau antum hitung. Ya, antum hitung. Wahidun ba'isiruna rojulan. Beda kemarin, 3 sampai 10. Jama'at majurur. Ya, 100 ribu. Mufrat majurur. Kalau ini, mufrat, mansum. Mufrat, mansum. Tamiznya. Terus. Amin. Mulaian, salam. Al-Uqut, Bilangan As-Samaniyah Yang delapan Bilangan yang delapan Maksudnya 20, 30, 40 50, 60 70, 80 90, berapa semuanya itu? Delapan Karena kan semuanya sebenarnya sembilan Dengan sepuluh Kalau lima puluhan itu kan Sembilan dengan sepuluh Sepuluh kan sudah aman Berarti sisa delapan Sisa delapan Lapan-lapan akad yang delapan Ya puluhan Yang delapan Dari 20 sampai 90 Itu dengan satu lapat Untuk mudakar dan muanasnya Jadi Lapat puluhannya itu Tidak berubah Mudakar, muanas Tetap isrun Paham kan? Beda 1 sampai 3 3 sampai 10 kan Ada untuk laki-laki Ada untuk perempuan Kalau ini satu lapat Untuk laki-laki dan perempuan Bilangannya La walayakunu mumayizuha illa Mufraud dan mansuba Kemudian mumayiznya Yang dihitung Yang dijadikan sebagai tamiz Itu tidak ada kecuali Mufraud Mansub Contohnya Isruna rojulan Isruna meroatan Mufraud Mansub Kemudian disebutkan An-naibnya Disebutkan sebelumnya Naibnya Naib itu maksudnya 1 sampai 9 Naib itu 1 sampai 9 Satuannya Ya Naib digunakan 1 sampai 9 Atau 3 sampai 9 Atau 3 sampai 9 Iya Kan 21 22 Itu maksudnya 23 sampai 29 Sampai 99 Ya Itu disebutkan sebelumnya Antum bilang ini Wahid Wa Isruna Dan diatopkan Dia Kepadanya Itu atopkan Naib itu Kepada puluhannya tadi Wahid Wa Isruna Itnan Wa Isruna Salat Wa Isruna Atau kan Atau kan Iya Satuannya itu Kepada Kelimat puluhannya Dikatakan Salat Satun Wa Isruna Rojulan Salatun Wa Isruna Imroatan Nah Dan untuk melihat ya Satuannya itu Ikut juga yang dihitung Sama dengan Sama dengan 3 sampai 9 3 sampai 10 Mudakar Bersama Mu'anath Mu'anath Bersama Mudakar Karena puluhannya Tetap satu Lafad Tetap satu Lafad Terus Kala Al-Jumhur Asbatun Badalun Min Isnatai Asyratah Wa Tamjidu Mahdugun Ay Isnatai Asyratah Firquatan Tamjidu Tamjidu Ladukkiral Adadani Wa Ufridal Tamjidu Diannal Diannal Sibata Mudakkarun Ay Lakana Asyratah Sibaton Tamjidu Adat Yang merokap Puluhan Belasan Ya Itu Seperti Tamjid Ishrun Dan Saudari-saudarinya Itu Mufrod Mansub Sama Ahada Asyratah Rojulan Ihda Ihda Asyratah Imro'atan Sama Mufrod Mansub Tapi diselisih oleh Al-Farok Kenapa? Karena Al-Farok Membolehkan Jama'ala Killa Maksudnya Jama'killa Dia bolehkan Tamjidu Adalah Berupa Jama'killa Killa Tahu Jama'killa Yang kemarin kan? Tiga sampai Sepuluh Yang akan datang Nanti wajannya Dia berdalil Dengan firman Allah Berkata Jumur Asbaton Itu badal Dari Dan Tamizah Mahdob Jadi Asbaton Bukan tamiz Dia bilang Tamizah Mahdob Ya Takdirnya Berkata Maka akan dimudakarkan Itu dua bilangan itu Tapi sekarang kan Itnatai Mutana kan? Asrota Mutana Kalau seandainya Ya Asbaton Adalah Tamiz Maka Tidak akan dimudakarkan Ya Akan dimuanaskan Dia bilang apa? Akan dimudakarkan Dua bilangan tadi Itna Asro Akan dimudakarkan Dan akan dimuprotkan Tamizah Ini dalil kedua Kan Asbaton Jamah Kalau seandainya Dia tamiz Pasti dibaca Sibeton Muprot Man Mansub Bukan jamah Man Mansub Iya Karena Asibet Mudakar Maka Akan Jadi Itnai Asro Sibeton Maka Ini menunjukkan Katanya Disitu Bukan Tamiz Paham kan? Itu bukan apa? Tamiz Dipahami kan? Sehingga Apa tadi? Tidak ada Hujah Eh Tidak ada Hujah Baginya Karena itu bukan apa? Tamiz Dalil itu Kalau mengatakan Boleh Di jamah Kalau Kita bilang Boleh di jamah Dengan dalil Ayat ini Kan Dalil dengan ayat ini Boleh di jamah Yang benarnya Itu bukan Tamiz Itu bukan Tamiz Tapi Al-Farok Di Eropa Tamiz Tapi Dibantah Jumhur Berkata Itu bukan Tamiz Itu badan Didukung oleh Ucapan Allah Semuni Kalau seandainya Tamiz Maka Pasti Mufrot Masuk Paham jawabannya Yusuf? Iya Kan Penulisan Yang mengkola Jumhur Asbaton Badan Artinya Itu menyelisihi Al-Farok Kan Al-Farok Langsung Erop Asbaton Apa? Tamiz Itu Eropnya Al-Farok Eropnya Apa? Al-Farok Tapi Jumhur Mengatakan Bukan Itu badan Asmuni Mengatakan Kalau itu adalah Tamiz Maka Bilangannya Pasti akan Dimudakarkan Pasti akan Dimudakarkan Dan pasti akan Dimuprotkan Pasti akan Dimuprotnya Dan ketika dia Bilangan Muala Mu'anas Bilangan Muala Mu'anas Padahal Asbaton adalah Mudakar Iya Padahal Asbaton adalah Mudakar Itu menunjukkan Bukan ini Bukan ini Seharusnya kan Kalau dia Mudakar Berarti Lampakannya Nanti Mu'anas Terus ikut Ke hukum Puluhan Belasan Hukum Belasan Apa? Kan Kata Asro Anggaplah Cocok Cocok Itu Betul Mu'anas kan? Mu'anas Itu berlaku Kalau angka Tiga Kan Kalau angka Tiga Memang Mu'anas Bersama Mudakar Mudakar Bersama Mu'anas Tapi angka Satu Dan dua Kan Selaras 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 Ketiga Dia Itnatai Padahal Asbaton adalah Mudakar Berarti Tidak Cocok Berarti Asbaton Bukan Dihitung Aduh Paham ini Bukan Dia yang Dihitung Kalau Seandainya Dia yang Dihitung Itu Tamisnya Tamisnya Maka Akan Itnah Itnah Paham? Pendeling pertama Dilihat dari Angkanya Pendeling kedua Dilihat dari Yang Dihitung Asbaton Itu kan Jama Seandainya Dia Tamis Maka Dia akan Mufrogman Masuk Maka pendapat Jumhur Lebih Cocok Dibandingkan Pendapatnya Siapa? Al-Farroh Terus Jika bilangan Yang Meraqab Itu Dihitung Maka Tetap Mabni Dan Ajuti Itu Kata Kedua Kadang Juga Di Erop Ini Masalah Berikutnya Dalam Masalah Susunan Bilangan Susunan Bilangan Kadang Dia Mudah Kadang Dia Mudah Setelanya Adalah Mudah Pun Ilai Terus Kulashari Hafizahullah Yajudhu Fil Aadad Al-Murakabati Idaafatuhah Ila Guair Al-Tamizhi Kama Fil Adadil Mufradil Mufradil Wal Ukudi Wayustasna Mindalik Itna Asyara Wasnatai Asyarata Lianna Asyara Biman Zilati Noon Al-Muthanna Wahia La Tujami Al-Idaafata Walau Hazabna Hasyara Kama Tuh Hazabun Noon Lil Idaafati Lasara Itna Zaydin Walal Tabasa Bi Idaafatil Idaafatil Itnaini Wahdaha Baik Kata beliau Boleh pada Bilangan Yang Merokab Diidopakan Kepada Selain Tamiz Sebagaimana Pada Bilangan Muprot Dan Ukut Ukut Puluhan 20-90 Tadi Tapi Dikejulekan Angka 2 Itna Asyara Dan Itna Asyara Karena Asyar Sama Dengan Nun Pada Muntana Jadi Pada Dasarnya Itu Semua Bilangan Merokab Boleh Antung Idopakan Tam Kan Iya Antung Kan Bisa Bilang Begini Salah Satu Rijalin Pada Muprot Pada Puluhan Juga Isru Rijalin Boleh Antung Idopakan Pada Tamiz Tapi Hilangkan Nunnya Hilangkan Apa Nunnya Kecuali Pada Angka 12 Kecuali Pada Angka 2 12 Kenapa Karena Itu Asyara Sama Dengan Nun Pada Mutana Dan Dia Tidak 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 Berkumpul Bersama Idop Idop Nun Artinya Kalau Antung Idop 12 Kestelanya Akan Berkumpul Nun Bersama Idop Idop Darimana Kita Bilang Berkumpul Nun Bersama Idop Karena Katab 10 Itu Sama Kedudukan Siapa Nun Iya Kalau Kita Hilangkan Asronya Juga Sebagaimana Dihilangkan Nun Untuk Idop Jadinya Idna Saja Pokoknya Karena Ada Kesamaran Jauhi Karena Ada Kesamaran Jauhi Berarti Semua Boleh Idopa Kecual Ini Kecual Ini Karena Akan Samar Nanti Kalau Dihilangkan Setelahnya Terus Baik Sekarang Hukumnya Kalau Dihilangkan Adat Murokkab Maka Ada Dua Bahasa Ini Penting Ini Kalau Adat Murokkab Kan Kalau Adat Murokkab Selesai Ceritakan Langsung Saja Tidak Masalah Masalah Sekarang Adalah Akab Akad Murokkab Maka Ada Dua Bahasa Pertama Ini Al-Fusha Yang Paling Fasih Dua Angka Tadi Tetap Di Atas Mabininya Itu Mabininya Kalimat Belasan Sampai 19 Itu kan Fathah Di atas Dua Tadi Karena Bina itu Kan Tetap Juga Bersama Al Berdasarkan Kesepakatan Maka Demikian Pula Bersama Idopa Kata Mabini Itu Ada Tidak Ada Al Tetap Mabini Seperti Isi Mosul Ada Mabini Ada Mabini Iya Maka Tentunya Bersama Idopa Juga Sama Tetap Mabini Walaupun Dia Mudok Tetap Mabini Walaupun Dia Mudok Kamu Kadakan Hadi Khumsata Ashro Kad Padahal Mudok Kekar Mudok Bukan Ashro Tapi Khumsata Ashro Dalam contoh Pertama Mabini Diatas Fatah Al-Juz'ain Mabini Diatas Fatah Al-Juz'ain Berada Dalam Kedua Karufa Sebagai Khobar Dan Dia Dengan Kedua Jenis Bagiannya Yaitu Puluhan Dan Satuan Mudok Khabnya Adalah Mudok Jadi Mudok Itu Bukan Ashro Tapi Apa Khumsata Ashro Itu Mudok Itu Yang Mudok Iya Al-Juz'ain Baqo Astadri Ala Bina'ihi Wa Ijra'ul Harukat Al-I'arabiyyati Ala Khtani Fatah Kuduh Hadih Kumsata Ashro Muhammadin War Aytu Kumsata Ashro Muhammadin Wa Marartu Bikumsata Ashari Muhammadin Fakum Sat Ashro Ashro Bijus'aiha Khabar Marfu'un Wa Alamat Wa Alamatun Dhammatun Zahirotu Ala Akhirih Wa Majamu'ul Kalimataini Mudawfun Wa Mabardahu Mudawfun Ilayhi Wa Kis Ala Dhalika Kuda Yu'arabu Isyaratun Ila Killatihah Wa U'ribat Lianal Lianal Idawfata Taruddul Asma'a Ila Usul Lianal Iarabi Wa Lam Iarabi Sodero Lianal Mudawfah Majamu'ul Jus'aini Fahuma Kasmin Wahidin Iarabuhu Fi Akhirihi Baik Kedua Tetap Sodernya Ala Binai Soder Pertamanya Satuannya Satuannya Tetap Di atas Mabendinya Di atas Fathah Dan Ijro'il Harokat Di Diperlakukan Harokat Arabnya Di atas Yang kedua Yaitu Puluhannya Ya Yang kedua Kamu katakan Hadi Khumsata Tetap Mabendinya Asyru Muhammadin Asyru Muhammadin Jadi Yang kedua Mabendinya Murad Supaya Dia Mudah Kepada Setelahnya Kan Kata Mereka Mudah Harus Murad Bukan Kalimat Yang Mabeni Jelas Pembahasan Itu Kata Mereka Iya Ra'itu Khumsata Ashra Muhammadin Marutubi Khumsata Ashari Muhammadin Jadi Murad Ashru Ashru Ashri Ashri Ashra Ashri Khumsata Ashru Dengan Juz'ayha Dua bagiannya Khobar Khobar Marfu Tanda Ropanya Doma Do Hiro Di atas Akhirnya Tapi Keseluruhan Dua kalimat Itu Mudah Dan Apa Setelahnya Adalah Mudah Pun Iley Ini Irop Kedua Ini Irop Kedua Kiaskan Iropnya Di atas Hal ini 14 15 16 Yang lain Dan Ucapan penulis Tadi Kadang Di Irop Itu Isyarat Bahwa Itu Sedikit Yang kebanyakannya Itu Yang mana Mabeni Kebanyakannya Mabeni Terus Dan Dia Di Irop Kenapa Di Irop Karena Idofa Itu Menyebalikan Isim Kepada Asalnya Dari Mu'robnya Jadi Idofa Itu Juga Sama Menyebalikan Isim Ke Asalnya Itu Kala Antum Idofa Kan Sudah Kembali Mu'rob Jangan Tetapkan Mabeni Itu Dia Irop Ada pun Kalimat Kata Pertama Tidak Di Irop Tetap Mabeni Karena Mudab Itu Keseluruhan Dari Dua Bagian Itu Maka Dia Seperti Satu Isim Irop Pada Akhirnya Irop Pada Akhirnya Kan Ketika Antum Menjadikan Seperti Satu Isim Ini Maka Perubahan Pada Asyar Bukan Pada Homs Jelas Ini Pembahasan Di Yang Kedua Bukan Yang Pertama Karena Ujung Kalimat Ujung Kata Ada Pada Kedua Jelas Ini Kata Mereka Ini Yang Mereka Uraikan Dua Sisinya Dua Sisinya Yang Paling Pasti Yang Pertama Tetap Di Atas Mabeni Yang Kedua Yang Kedua Berikutnya Kata Beliau Wasug Minat Naini Fama Fauk Ila Asyar Kafa Ilin Min Faal Masya Allah Ini Membahas Bentuk Sudah Iya Buatlah Dari Angka Dua Ke Atas Hingga Asyar Itu Dua Sampai Sepuluh Iya Dengan Wazan Fail Kenapa Satu Karena Satu Kan Sudah Wahid Paham Kan Nggak perlu Lagi Gimana Caranya Wahid Menjadi Apa Lagi Dipaham Kan Jadi Angka Dua Dari Dua Sampai Sepuluh Bisa Untuk Buat Di Atas Wazan Fail Iya Tani Salit Robi Komis Sadis Tabeh Tamin Asyir Tasi Asyir Buat Iya Apabila Yang Dihitung Adalah Iya Dibilang Tadi Diatas Wazan Fail Yang Berasal Dari Faal Yang Berasal Dari Faal Kemudian Yang Kedua Ini Ya Kalau Hitung Perempuan Pakai kan Tak Hitung Laki-laki Iya Jangan Pakai kan Tak Dan Pada Mu'ana Tutuplah Dengan Tak Serta Tadkala Engkau Menjadikannya Mudakar Sebutlah Fail Tanpa Tak Tanpa Tak Ini mudah Sekali Insyaallah Terus Kulashyari Habidah Allah Yusogu Minas Naini Ila Asyarat Tas Mun Muazin Lifa Ilin Kama Yusogu Min Faal Nahu Dari Min Darabah Fayukal Sani Wasalis Warabi Ila Asyir Balata In Fit Taktiri Wabita Fit Tani Fayukal Sani Wasalis Kama Takulu Fi Dori 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 Batin Amma Amma Wahidatun Falaysa Biwasfin Balismun Wadi'a Ala Dhalika Min Wudia 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 Ala Dhalika Min Awalil Min Awalil Al Amri Wakila Bal Wasmun Fail Min Wahda Yuhidu Wahdan Ay Infarda Fal Wahidu Bima'na Al Mun Faridi Ay Al Adadil Mun Faridi Wahda Hual Isti'amal 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 Awal Lifa Baik Dibuat Dari Itnain Sampai Dua Sampai Sepuluh Isim Berwazan Fail Sebagaimana Dibuat Dari Faal Dorib Dari Dorob Dikatakan Thani Thalit Robi Ila Asyir Sampai Asyir Sepuluh Bila Tak Tanpa Tak Pada Mudakar Dan Dengan Tak Pada Tanit Dikatakan Thani Thalit Sebagaimana Untuk Kata Dorib Dorib Adapun Wahid Maka Itu bukan Was Makanya Dibilang Wahid Itu bukan Yang pertama Tapi Satu Beda Yang kedua Yang ketiga Itu jadi Was Jadi Sifat Mustak Iya Beda Kalau Wahid Itu Satu Bukan Yang pertama Kalau Yang pertama Bukan Al-Wahid Tapi Al-Awal Dipahami Ini Jadi Wahid Bukan Sifat Bahkan Dia isim Tak isim Maksudnya Adalah Jamit Jamit Memang Sewazan Dengan Wazan Fail Tapi Dia Jamit Jamit Iya Wudi Ala Dalika Min Awal Diletakkan Di atas Bentuk Itu Dari Awal Waktu Awal Perkaranya Memang Sudah Wahid Iya Wakilah Ada juga Mengatakan Bal Hua Ismu Fail Ada juga Mengatakan Bahkan Dia isim Fail Dari kata Wahada Yahidu Wahdan Bermakna Infaroda Ada mengatakan Dia isim Fail Dari kata Wahada Ada mengatakan Wahada Wahid Iya Falwahid Bermakna Al-Mumfarid Iya Fil-adad Ay al-adadul Mumfarid Itu bilangan Yang sendiri Satu Wahada Inilah Penggunaan Awal Untuk Wazan Fa 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 Iya Setelah Bagaimana Kalau dia Diidopakan Kepada Angka Ini kata Fa Diidopakan Pada Setelah Ini kita Ambil lagi Besar Insya Allah Saya ada penggunaan Kedua Ketiga Ini penggunaan Pertama Untuk Fa Ia Bermakna Wahid Satu Salid Tiga Nanti ada Penggunaan Kedua Untuk Fa Ada penggunaan Ketiga Penggunaan Keempat Kelima Kenam Sampai Penggunaan Ketujuh Pokoknya Setelah Ini semua Untuk Fa Iya Insya Allah Bisa kita Selesaikan Besok Rencana Iya Insya Allah Penggunaannya Saya cukupkan dulu Ada pertanyaan Apa 15 lima belas apa lima belas apa itu punyamu punyamu oh yang itu apa itu li li bermakna li berarti asroka boleh digunakan tanya contohnya apa dia bilang enggak kan dijadikan naaf kan dijadikan naaf kenapa nah dia bilang kan dijadikan naaf naaf itu hukum naaf hukum naaf maka dijadikan seperti apa naaf hukum naaf nasabah biman naaf haki ya dia mengambil hukum naaf ya 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 Terima kasih.